Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulur bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Lancar urusannya, lancar isinya Dan semoga kita semua diberi keselamatan dunia maupun akhirat Alhamdulillah ketemu lagi Kita ngonten bareng seperti biasanya Lanjut kita lanjutkan Ada beberapa barang yang langsung kita mulai aja Nggak usah lama-lama Oke ini ada yaitu E-Cell Ini pisau E-Cell, E-Cell Safe E-Cell Safe yang model premium Yang agak lumayan unik juga Ini handle-nya ini Kayu bukan kayu yang biasa dibakai Yaitu menggunakan kayu olive wood Kita buka aja Olive wood itu menggunakan kayu zaitun Kayu zaitun dari minyak zaitun yang biasa sudah kita kenal Seperti ini Galemnya kita buka Ini agak berbeda dengan yang biasanya Biasanya untuk bungkus ala kadarnya Kalau yang ini bungkusnya agak seperti ala-ala Jepang Dibungkus dengan sangat rapi banget Dan pengerjaannya lumayan ajib Lumayan premium seperti ini Seperti itu Modelnya seperti ini Rapi pengerjaannya Dan ini full tongue ya Biasanya untuk apa itu E-Cell itu yang full tongue itu Biasanya digunakan untuk yang biasa untuk cacah-cacah Kalau yang biasanya itu Biasanya seperti ini Itu biasanya enggak gunakan Tapi ini dibuat full tongue Dan lumayan ajib Keras juga kartunya Kayunya juga keras Motifnya ajib Dari kayu zaitun ya ini Kayu zaitun Yang biasanya dibuat minyak zaitun itu Dari buahnya Kalau yang ini kayunya diambil Untuk ini ya Oke seperti ini ya Kita ukur seperti spesifikasinya Untuk dipanjang total Ketemu di 32 Panjang bilahnya ini Ketemu di 20 cm Lebar bilahnya ini Ketemu di 5 cm Untuk ketebalan bilah Ketebalan bilah ini Ketemu di Ketebalan bilah ketemu di 2, Berapa ini saya bentar 2,3 cm Dari 2,3 cm Lumayan tebal juga Hampir di Seperti ini ya Seperti ini untuk ketajamannya Ketajamannya Lumayan sangat tajam Dan ini untuk ketebalannya Ini ano ya Tebal sampai ujung ya Kokoh ya Kokoh ini Ini bahannya sama juga Yaitu menggunakan X50 JR515 Ada tulisannya itu Najur Najur Seperti itu ya Seperti itu modelnya Oke mungkin yang minat Silahkan Ini yang model-model Safe Yang premium juga Pengerjaannya rapi Keluargan nanti Saya cantumin aja Untuk ketajaman Siap pakai Sangat tajam ya Sangat tajam Oke lanjut Ke selanjutnya Ini saya sisikan dulu Oke Ini ada Yaitu pisau seset Yang Hampir seperti kemarin Yang harganya juga Cukup murah meriah Seperti ini Ini Pisau seset Pisau hunting Pisau mancing Dan untuk harga Insya Allah Ini ya cukup Ekonomi sekali Seperti ini modelnya Ini berbeda dengan Yang model kemarin Yang suka model seperti ini Dan ini juga ada Cantolannya Bisa cantol Akan ikat pinggang Juga menggunakan Sarung kulit Ini bajanya Menggunakan HSS Kanepusa Menggunakan HSS Kanepusa Untuk di panjang Total ini Ketemu di 19 Panjang bilahnya Ini ketemu di 10 Lebar bilahnya Ini ketemu di 3 Untuk ketebalannya Ini Ketebalan ketemu Di 4,6 4,6 mili Sangat tebel Sangat tebel Tajem Tajemnya Tajem Berarti Siap pakai juga Untuk kebutuhan Sehari-hari Ketika dipakai Sewaktu-waktu Buat buka-buka paket Atau buat Ngeset-ngeset kayu Seperti ini Ataupun Buat jalan-jalan Buat mancing Cocok Bisa dicantolkan Di ikat pinggang Atau dicantolkan Di tas juga masuk Rapi pengerjakannya Dengan harga yang Cukup ekonomis Hanya di Rp85.000 Seperti ini Oke Silahkan Minat langsung saja Oke Ini ada Yang lama tidak muncul Yaitu Pisau derita Pisau derita Yang 14 cm 14 cm Ini ada dua warna Dua warna seperti ini Dua warna seperti ini Saya buka Yang kuning saja Saya buka yang kuning saja Ini Modalnya seperti ini Kelihatan ya Kelihatan seperti itu Ini handle-nya Ini menggunakan Karet grip ya Anti-slip Finishing mirror Seperti ini Ini still Ada tulisan Still of Germany Derita Ini kalau tidak salah Menggunakan baja N6 Untuk panjangnya Ini yang Dulu sering Saya post dengan video Dengan tarik Sekali tarik jeblos Dengan pisau 14 cm Ini pakai pisau derita Yang ini Ini cuma ada dua warna Tapi Yaitu kuning Sama hijau saja Ini untuk panjang Bilah di 14 cm Lebar bilahnya di 3,7 cm Untuk ketebalan Ketebalan lumayan tebal ini Ketebalannya ini Ketemu di 2 2,9 cm 2,9 cm Lumayan tebal Hampir di 3 mm Enak ini untuk Tarik ini Enak Jrek Nyus pokoknya Kalau untuk tarik Untuk ketajaman Bawanya hajib Lebih hajib lagi Kalau ini Diasa Lagi Tambah nyus Nanti untuk Diketajaman Enak Matanya pun Sudah lebar Ini untuk Matanya Kalian lihat Ini sudah lebar Ini sudah lebar Sudah tinggal Kalau asah itu Tinggal Mengikuti Jadi bentuk Asah mata bawaan Sudah cukup Hasil Bawaannya pun Sebenarnya Sudah hajib Untuk harga Ini saya cantumin Aja nanti Biar Tidak keliru Silahkan Ada di luar Silahkan yang minat Hanya ada Beberapa Apis saja Tidak terlalu Banyak Tidak terlalu Banyak Oke ini Ada lagi Pisau Yang Sembelih Yang murah Yang harganya Cukup Di 50 ribu Yang ini Sangat tajam Sangat tajam Bisa untuk Sembelih Ini siap pakai Untuk ketajaman Ini cuma Bisa saya uji Coba di kertas saja Ini sebenarnya Sangat tajam Sangat tajam Ketajamannya Ini sudah Menyus sekali Pokok siap pakai Dengan baja Yang Per Bajanya Per Memang Harga Sesuai harga Di 50 ribu Tidak menggunakan Baja Baja Yang extra Cukup dengan Baja Per Yang ketajamannya Insya Allah Hajib Ini yang biasa Model lurus Itu tulur Yang biasa Model garpu Tapi ini yang Model lengkung Seperti ini Bisa untuk Iris-iris daki Maupun untuk Sembelih Kamping Juga masuk Untuk Panjang Bila Di 19 cm Lebar Bila Di 4 cm Kalau untuk Sembelih Sapi Ini Tidak Recommended Karena Ini tidak Terlalu Tebal Hanya Di Ketebalannya Di 1,4 cm Memang Tidak terlalu Tebal Tapi Untuk Kebutuhan Sehari-hari Buat Iris-iris daki Buat Dapur Buat Kerja Buat Sembelih Kamping Masuk Sekali Tajamnya Magnus Siap pakai Kalau Ini Seperti ini Modelnya Tangnya Seperti itu Kainnya Sono-keling Tapi sono-keling Yang pinggiran Yang hitam Itu pas Galihnya Kalau yang putih Bukan Memang Dibuat Kombinasi Seperti itu Oke Yang Minah Silahkan Harga Cukup Di 50 ribu Oke Ini Kehadiran Kembali Yaitu Isel Isel Serpening Yang ini Dipanjang Di 30 cm Saya buka dulu Ini Karakternya Medium Medium Di bawahnya Fine Cocok Untuk Iris-iris Daging Untuk Sembelih pun Juga cocok Sebenarnya Tapi Agak Lumayan Agak Kasar Dikit Tapi Kalau Untuk Seset-seset Boning Ini Paling Masuk Paling Masuk Karena Untuk Seset-seset Boning Dibutuhkan Yang Agak Kasar Kalau Terlalu Halus Itu Kurang Enak Seperti Ini Modelnya Modelnya Seperti Ini Handlenya Itu Dari Seperti Ini Handlenya Ini Plastik Handlenya Dari Plastik Seperti Ini Enak Digengkam Juga Untuk Panjang Bilah Serpening Di 31 Untuk Modelnya Oval Bulat Kita Uji Coba Dipisau Ini Saya Tumpulin Ini Apa Masih Bisa Untuk Slash Karena Taji Sangat Tajem Sudah Tidak Bisa Sudah Tidak Bisa Sekarang Kita Serpening Sekalem Aja Dengan Beberapa Gosean Aja Enggak Usah Terlalu Ngotot Coba Dengan Tiga Selesa Nafas Sudah Bisa Sudah Bisa Ternyata Dengan Hasil Tajem Sudah Tajem Dan Mudah Cepat Untuk Menajamkan Kelebihannya Yang Sel Ini Nanti Saya Cantumin Aja Ini Recommended Karena Ini Sangat Cocok Dan Sudah Dibuktikan Para Dulur Kalau Saya Sendiri Belum Coba Tapi Nanti Kapan Kapan Saya Dicoba Aja Di Kambing Atau Disapi Seperti Apa Hasilnya Ini Tapi Kalau Dari Teman Teman Yang Sudah Beli Dulu Yang Sudah Makai Hasilnya Memang Acip Untuk Skinning Sapi Boning Seset Masuk Seperti Ini Silahkan Yang Menat Keluarga Saya Cantumin Aja Nanti Biar Tidak Keliru Oke Ini Kehadiran Lagi Ini Wangkel Wangkel Seperti Ini Ini Wangkel Ini Biasanya Dibutuhkan Di Area Pedesaan Buat Matun Pari Maupun Untuk Membutuhkan Ini Namanya Wangkel Atau Tersalah Yang Lain Itu Namanya Apa Berarti Ini Modelnya Agak Unik Seperti Ini Itu Buat Matun Pari Biasanya Kalau Dulu Itu Matun Pari Atau Untuk Mesin Rumput Banyak Menggunakan Per Dan Harga Cukup Ekonomi Hanya Di Rp 55.000 Aja Silahkan Yang Minat Lanjut Aja Langsung Chat Silahkan Cepetan Oke Ini 24 cm Yang Dari Kayu Jatoba Kayu Jatoba Kayu Yang Keras Sekali Yang Unik Kayunya Dengan Dipanjang 24 cm Dengan Harga Insyaallah Cukup Terjangkau Untuk Spesifikasi Dipanjang Bilannya Di 24 cm Lebar Bilannya Di 4,2 cm Untuk Di Ketebalan Ketemu Di 2,9 2,9 3,9 Ketajaman Bawaan Sudah Sangat Tajam Siap Pakai Untuk Ketajaman Bawaan Ini Modalnya Seperti Ini Lumayan Enak Meluk Di Tangan Saya Pas Kalau Di Tangan Saya Kalau Di Tangan Dulur Kurang Paham Silahkan Ini Kalau Di Ini Rata Sampai Ujung Sampai Ujung Seperti Bulnose Seperti Bulnose Ada Bobot Ini Ada Bobot Sama Ini Untuk Bahannya Itu Sama X50 CR Moff 15 Untuk Seri Pisaunya Bahannya Sama X50 CR Moff 15 Itu Dari Jerman Dari Jerman Untuk Sarung Yang Minat Jelahkan Ini Ada Sarung Ekonomis Hadir Kembali Yang Untuk 24 cm Seperti Ini Harganya Cuma Di Rp40 Seperti Ini Yang Untuk 20 Panjang Di 20 Sampai Panjang Di 24 Seperti Ini Kalau 25 Masih Kurang Pas Seperti Ini Alakadarnya Ini Dari Kulit Limbah Limbah Bukan Yang Premium Jadi Pengerjaannya Pun Sangat Standar Biasa Sekali Yang Lumayan Untuk Ngamanin Pisau Cukup Dengan Harga Di Rp40 Rp Lumayan Yang Minta Maaf Wassalamualaikum Wb Berkatu